PT Kopi Warga Nusantara terbentuk dari kepedulian kami terhadap lingkungan yang kondisinya saat ini banyak mengalami deforestasi. Dimulai pada tahun 2017, kami bekerja sama dengan para petani di daerah pengalengan yang tergabung dalam kompok tani agro-nusantara untuk memulai gerakan penghijauan hutan. Dengan cara menanam pohon kopi di area seluas 100 hektar yang tersebar di kawasan Gunung Layang, Gunung Malabar, Gunung Arta Pela, dan Bukit Dago. Kami berharap dengan kerja sama ini akan berdampak positif bagi lingkungan juga kesejahteraan dari para petaninya. Para petani yang tergabung diberikan pelatihan mengenai budaya kopi yang baik agar dapat menghasilkan kopi berkualitas untuk disajikan bagi para penikmat kopi. Para petani kami hanya memetik ceri merah guna menghasilkan kopi dengan rasa dan karakter yang maksimal. Ceri tersebut diproses dengan baik sehingga didapat green beans yang berkualitas. Yang selanjutnya diteruskan untuk proses roster atau pemanggangan biji kopi agar siap untuk diseduh. Kopi warga memiliki sebuah kedai kopi yang terletak di daerah Dago, Kota, Bandung. Di kedai ini, seluruh hasil kebun kopi kami dan beberapa kopi dari daerah lainnya di Indonesia dapat dinikmati oleh para penikmat kopi. Kopi warga juga dibangun dengan mempertahankan identitas dari Nusantara. Dengan menikmati kopi warga secara tidak langsung, kita sudah menjadi bagian dari gerakan pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Seperti slogan kami, yaitu dari warga, untuk warga. Terima kasih telah menonton!